Buya Yahya menjawab Maaf Buya mau bertanya Apa hukumnya kalau makan di warung Akan tetapi makan dahulu Setelah selesai Setelah selesai makan baru bayar Terima kasih Buya Baik Ada di dalam fikir dibahas Dalam hati Imam Syafi'i Jual beli agak ketat sekali Jual beli begitu dianggap tidak sah Kecuali pendapat sebagian dari fukuh Shafi'i Ini bisa dikatakan Imam Ghazali Dan yang lainnya Namanya Be' Mu'atah Bisa dimasukkan itu Atau Be'ul Istijrur Jadi ngambil sedikit-sedikit Itu kayaknya nanti Itu makan sedikit Atau mangkok Ini nanti Maka Kalau menurut Jumhur Be'ul Mu'atah Mathab Shafi'i pun Berbeda Ada namanya Muhaqarat Hal-hal kecil boleh Baik simbolannya begini Itu sah Apakah kita ambil dari mathab Jumhur Atau pendapat dari mathab Shafi'i Jual beli seperti itu sah dengan catatan Kita sudah tahu harganya Atau paling tidak kita sudah mengerti perkiraan harganya Naik turunnya tidak terlalu jauh Supaya tidak dipendung Makanya kalau Anda makan di rumah Di warung yang Anda baru tidak mengerti Tidak tanya harganya Anda dipendung salahnya sendiri Anda masuk ke sana Tapi kalau sudah tetangga kita Tempenya 2.500 Kurupuknya 1.000 Ini sudah jelas Itu sah Jadi makan dulu Tapi dibayar nanti Itu sah Menurut Jumhur adalah sah Pendapat dalam mathab Jumhur adalah sah Intinya itu boleh Tapi dengan catatan Kita harus tahu harganya Atau perkiraan harganya Apalagi kalau di warung-warung Biasanya ada ketulisannya Itu sudah enak Satu mangkok Ini sudah makan Pesen Tidak bayar dulu Tidak ada transaksi Tidak ada akat Itu boleh Seperti itu Ada kemudahan Tapi kalau barangnya mahal Tidak ada Ambil mobil 6 unit Tidak pakai ini Tidak ada Itu pasti ada transaksi Itu hal-hal kecil Yang menghakarat Istilahnya hal-hal ringan Disepakati itu adalah Boleh Selain dari matab syafi'i Dan matab syafi'i adalah Pendapat kuat juga Dalam matab syafi'i adalah Boleh Khususnya hal-hal Ke kecil Makan Makan berapa ribu sih Kalau hal-hal yang mahal Ya jangan Mobil Emas Main sidra Aku ambil 6 on Emas Bayarnya Tidak ada gitu Pasti transaksi Catatan Jadi intinya Sah Dan tidak usah ragu Tapi catatannya Anda harus jujur Bayar habis makan Dan dihitung Jangan makannya banyak Tak tahu Lupa berapa tadi Boleh Intinya Boleh Allah Alam Bissah'i Terima kasih Terima kasih.